Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan channel Aba Itaya Dan hari ini saya akan berbagi bagaimana cara setting speed untuk inverter Hitachi dengan tipe X200 Untuk menaikkan dan menurunkan speed bisa menggunakan potensi internal dari inverter ini Kemudian bisa mengaktifkan dari kabel terminal inverter juga dengan fungsi parameter inverter Untuk penyetingan kita lihat di parameter A001 Ini untuk frekuensi setting Kita lihat untuk parameter ini Ini setting 0 berarti untuk setting speed menggunakan potensi internal ini Sekarang kita coba tes untuk inverter ini Kita coba nyalakan Kemudian kita putar untuk potensi Ini bisa naik dan bisa turun Ini sudah berfungsi untuk potensi internal Kemudian kita matikan kembali Selanjutnya untuk langkah kedua Masih tetap di parameter A001 Ini settingan Kita naikkan jadi 1 Kemudian kita save Maka untuk setting speed Bisa memakai potensi external Yang dipasang di terminal kabel inverter Sementara untuk potensi internal ini tidak aktif Karena setting 1 Untuk penyambungan dari potensi external Ini terminal L Kemudian terminal H Dan terminal O Sedangkan untuk potensi O Yang bisa digunakan Ini sekitar 1 sampai 2 kilo ohm Selanjutnya jika parameter A001 Kita ubah Kita setting menjadi 2 Kemudian kita save Maka untuk setting speed Dengan menggunakan fungsi dari parameter Dari impater ini Yaitu F001 Kita coba nyalakan dulu Ini 33,7 height Kemudian untuk penyettingan di fungsi parameter F001 Kita coba turunkan untuk speed Impater ini Menjadi 17,4 height Dan kita lihat di Sekuensi monitor D001 Apakah sudah berubah Ini sudah berubah menjadi 17,4 height Selanjutnya kita coba matikan kembali Itulah cara setting speed Dengan mengaktifkan potensi internal Kemudian dengan potensi eksternal Dan juga dengan parameter F001 Mudah-mudahan bisa berguna Dan jika ada yang kurang jelas Tolong tulis di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton